Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa awan panas guguran Gunung Berapi kembali meluncurkan kepada kami sore. Awan panas tercatat meluncur pukul 15.22 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur awan panas guguran mencapai 1 km ke arah Kali Boyong. Pukul 18.00 lewat 4 waktu Indonesia Barat, awan panas guguran kembali meluncur ke arah Kali Boyong dengan jarak luncur 1 km. Dari periode pengamatan sejak pukul 12.00 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, teramati 5 kali guguran lava dengan jarak luncur 1 km. Hingga kini tingkat aktivitas Gunung Berapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Terima kasih telah menonton!